selamat menikmati 4090 pas dibuka M4 gimana Selamat datang di OPM Brolan, Papa Muda Banyak Makin banyak Penonton kita Ngomongin OPM pas banget nih Aduh Dijorokit Gimana Pas sekali Ini adalah seorang Papa Muda Bintang tamu kita Papa Muda Lu takut jorokin kemana emang? Bukan, kiranya orang Papua Memang Kebetulan dia sering nonton One Punch Man OPM One Punch Man Nah kebetulan nanti kita juga akan membahas tentang Enim Dari awal udah jatoh ini kita ya Agak-agak sih Yaudah kita gak usah lama-lama lah Kita sambut ya Magic College Alhamdulillah Wah perjalanan lima tahun ya Panjang perjalanan Dipasin dulu Pak Coba-coba gini-gini dulu Kurang depan mungkin Ajar kurang Pas nih Kelamaan gue lagi Openingnya begini amat ya Allah Kita belum nanya kabar atau? Belum 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 Ini belum mulai Ini mana? Ini oleh apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Makin keren aja nih emang nih Amin Amin ya Allah Wuh Ya lagi-lagi Lebih keren kalo yang sebelah kiri itu ada tuh Bener Ya masalahnya ini yang belum ada Iya Kalo ini udah ada Kalo ada emoji disitu sih keren Kan? Aduh Magic Oleg Gaming Bener ya? Magic Oleg Gaming Udah mau tutup Udah mau tutup Nah Gak bisa Kalian harus beresin semuanya Barang-barangnya habisin guys Di MOG Nanti linknya kita taruh di bawah Instagramnya disini jangan lupa Serrrt Oke? Nah ini MOG Nah disini Instagramnya oleh Ya kan? Jangan lupa YouTube-nya disini Ah YouTube-nya juga jangan lupa Jangan lupa Semua Harus ada oke kebetulan gue juga punya usaha baru kalau jadi promosi udah jangan lho maaf-maaf ya tadi denger-denger berangkat tuh jam 2 kurang betul jam 2 setengah 2 dan rumah nyampe stasiun rangkas jam 6 pas azan maghrib betul 1 jemput berangkat nyampe sekarang setengah 7 iya tapi nggak nyampe rumah saya tuh Pak nggak nyampe kenapa tuh Pak juga bingung kan saya tanyakan masih jauh nggak bang paling setengah jaman Oh yaudah sih udah mau sejam nih gimana nih ya kok nyampe-nyampe terus kok jalanannya sama lagi kayak asyik kok jalannya kayak tadi pernah dilewat kok kita lihat sini lagi ya emang tadi kita keluarnya sini bang terus tadi kita nggak mau beli kopi perkara sih Abang Ole ini ngomong pengen beli kopi dulu sekalian kata-kata sekalian ini kayaknya bahaya ketutup sama bisa janji jiwa bisa apa nah itu bisa kontak maksudnya mungkin gini juga tuh gue pembelaan buat tim kreatif sama buat penjemput ya mungkin dia itu ke bintang tamu supaya kopinya yang paling enak yang dikasih ya gua pembelaan nih kali ini walaupun memang kenapa nggak kopi yang lain gitu setuju 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 ada poin kopi banget Sumpah Iya makanya itu oke memang servisnya walaupun ekstratanya baru kali ini ada yang nguji oh iya oke 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 bukannya apa-apa sekarang kebetulan Aneh lagi berada pekerja di tim kreatif juga makanya jadi mengerti perasaan tim-tim kreatif ini saling mengerti ya sama-sama tim kreatif kerja jadi kantoran kacung lah selama hidup gue gue nggak pernah ngerasa jadi kacung sedangkan setiap orang sukses itu harus ngerasain sebelum menjadi boss jadi gitu banyakan orang tuh yang mau jadi boss jadi kacung dulu jadi lu enggak diboong-boongin nanti sama si karyawan masih kacung kalau lu jadi boss dulu baru betul makanya jentungnya jadi bossnya gagal jadi babu nggak sih sama-sama gue udah mikir anjing gue salah ngomong oh berarti lu sekarang jadi karyawan kacung atau karyawan jadi banyak juga yang bertanya ketika gua kerja di sana potongin rambut gue dong nggak bisa belum belum rencana begitu mas karena gue ngeliat waktu awal-awal karena gue ngeliat tukang-tukang karyawan pekerjaan yang nggak bisa digantikan oleh AI jadi bakal selamanya tuh bakal ada oh tukang cukur tukang cukur ya kan apa alasannya ya karena jasa bang lu banyak masa ada AI tiba-tiba kayak mesin tukerin masuk masuk gimana gerak dikit dari mulut jadi mulut gue langsung detail kayak bentuk kepala orang kan beda-beda siapa tau cukur-cukur misalkan oke di komputernya oval ternyata yang dicukur bulet jerok ya otak bercecil lu hahaha aduh serem banget oke lanjut terus iya jadi gitu jadi ya saya berada di staff salah satu staff karena di sana juga kan salah satu barbershop bisa kita bilang yang medianya itu sangat amat lumayan besar lah jadi disana tuh emang tim kreatifnya itu ada sendiri kayak kayak lu aja gitu iya iya terakhir saya lihat hulk cukur situ hulk eh bukan yang hidup serem juga siapa hijau dateng gitu mau cukur aduh biar biar ada vibe eh tapi gue mau nanya deh lu tinggal diserang ini backnya harus kuat berarti ya kalau backnya kayak Maguire gitu nggak bisa karena lu diserang terus hahaha gue pengen hentiin jogsi ini sebenernya hahaha ini gue pikirin dulu tadi gue di kereta hahaha gue di kereta mikir ya kan terang gua tadi ini bahasa Pih ini bahasa Pih ini bahasa Pih mungkin gua kurang tidur kali ya jadi gua mikir apaan tuh dia oleh apa tadi lu bayangin lu tiap hari udah udah habis 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 ini kacau banget nih ngomong-ngomongin tapi ini Makasih banyak gua jadi udah gua yang makasih kita makasih walaupun gua ya gua merasa gua bukan siapa-siapa lah gua tuh baru di gua kan emang dulu podcast kan bikin podcast gitu kalau sempet bikin kok ya setau gua ya podcast gua itu magic talk itu adalah podcast gaming pertama di Indonesia setau gua ya setau lu gua enggak tahu ya maksudnya setau gua itu sombong dikit ya tapi abis itu ya seiring berjalannya waktu gua gua ngerasa umur juga semakin ini kan jadi kayak agak malah sebenernya depan kamera tuh lama-lama gua hahaha yaudah kita langsung aja nah gua mau nanya nih lu kok bisa konsisten banget gimana gitu lah ngomongin konsisten kita berapa episode eh gua ngikutin lu dari jaman-jaman lu pubg sama manca sama Kimi Hime lu main ML ya 17-18 terus lu sempet main PB juga lu pastikan ya sempet rame waktu itu juga nggak nggak buat subscribe lo dari dua ribu satu eh duwaribu berapa hahaha ha hahaha hahaha ga ga akan tapi selesai oh kalau kejelas gagal 2016 17 lah Oh real ah itu real really real itu real Oh Makasih udah jadi subscriber iya kan udah unsop ah hahaha habis ini kan habis ini abis diundang aduh Makasih banyak deh Makasih juga bersenjang sama-sama keren berarti lu dulu lo subscribe orto karena apa nih Orto tuh nih menarik aja karena dulu kan emang circle dia tuh asik-asik kan soal manca apalagi dulu menjadi sorotan para kenapa itu bagian mana sorotannya kontennya kali ya konten menarik asik pembawaan asik visual yang ciamik kok jawaban kalian nggak ada yang ngasih ya gua suka suaranya suaranya dia jadi kayak membaur sama penonton itu asik gitu ya membaur banget sih tapi suaranya suara kebetulan gua ada fetish sama suara ini harus klarifikasi mungkin besok disini kalau pas-pas fetish suara waktu mungkin dia suka ini cewek gitar roleplay gara-gara fetish suara bercanda cuman kadang kadang iya sih happy juga maksudnya gua tuh dulu gua nggak pernah berfikir kayak bermain roleplay gitu banyak banget ajakan kayak seno kan ngeliat seno tuh kayak oh lu pertama ngeliat seno berarti oh justru seno duluan tuh iya seno duluan jauh seno tuh main kayak apa sih kayak main nih game ya gitu loh apa sih gitu tau ya gua nyebur kesitu lama lagi mana jadi rp makernya lagi deh betah lagi bikin geng lagi tapi dari situ ada plus minusnya kalau gua nggak main GTA mungkin gua nggak ada disini gitu gua nggak sedekat ini sama mereka oh iya bener itu bener tau dia juga dari magic talk gitu sebenernya oh dari magic talk bukan gara-gara GTA bukan gara-gara yang seno ya kena sama seno sih udah seno juga penyambung ternyata seno penyambung walaupun diem-diem pelangga pelangga gitu ya yang kalau rp cuman satu kata dalam 15 menit sisanya nembang dulu mana mau deh ngomong sepatah kata kita kenal awal dari mahasena tuh nggak ada ngomong iya nggak nggak ada cuman gua bomin abadu udah tapi fun factnya nih dulu tuh Garena ada Garena messenger oh iya tau kan nah gua tuh pernah di-add sama magic dulu 2016 lah kalau nggak salah magic oke magic terus ada dia ngechat Bang mabar oh nih oh ini masih bocil iya iya ini magic the real seno gua ngapain sini bocah gitu udah tua soalnya udah tua jauh nggak lebih tepatnya gua lebih jago waktu itu oh ini real nih iya ini ikan-ikan ngapain sih parah seno ya tapi nggak nggak tapi ya gua akuin enggak nggak tapi emang seiring berjalannya waktu dia bisa upgrade dan gua akuin dia lebih jago dari gua untuk di pb ya iya 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 di pb nih pure dia emang talented dia emang pure pemain yang ya bisa dibilang ya hebat lah di game apa aja sih ya hampir di semua game apa aja adaptasinya kurang ajar maksud gua aneh-aneh kalau seno tapi emang semua game hampir semua game gua perhatiin ya ketika ada orang yang yang jago di satu game ya pasti mereka masih muda betul mekaniknya masih kuat ya itu alasan gua juga kenapa gua pensiun juga karena mekanik gua udah udah makin turun ya kadang lagi jaga nih oh jaga iya tiba-tiba ada orang bukan nego begini itu gua tapi itu gua tapi itu gua tapi bener gua ngerti itu di pubg gua sekarang kaget kagetnya tuh kayak gua kaget dulu baru refleks kalau itu refleks sambil kaget itu nanti akan tiba masanya lu akan kaget doang dulu sepersikian detik baru refleks itu akan tiba 4 tahun lagi lah tapi tergantung kita fokus apa enggak sih kalau lagi fokus bisa aja tapi itu itu yang gak gua lihat dari pemain-pemain luar pemain-pemain CSGO ibarat yang kita lihat game abadi kan pasti banyak pemain-pemain yang udah tua tapi mereka masih refleksnya oke karena mereka nggak pernah begadang main paket nalem kayaknya sih lebih ke pola hidup apa iya bisa jadi ya sama tingkat konsistensinya juga betul karena setau gua tim yang sekelas CSGO yang gede-gede gitu mereka tuh punya psikiater sendiri jangan maksudnya mereka punya psikolog per orangnya per tim jadi lu kalau ada masalah apa lu belum profesional karena disana mereka tuh dibayar-bayar gede itu juga hal yang gua pelajarin dari Astralis salah satu ketika jauh-jauh 2019 kalau nggak satu Astralis nggak ada yang bisa ngalahin disitu gua belajar mereka tuh selalu nulis taktik jadi mereka tuh turnamen ketika break change set atau apa mereka ngebahas pakai buku teori juga ya jadi itu yang gua ikutin gua praktekin ke tim-tim gua atau gua main PB kayak gitu nah ini ngomongin PB nih wah ini panjang minum dulu dah kalau gitu banyak ini dari PB dulu kali ya jangan dari PB deh dari hidup yang ini tadi masalah begadang dan pola hidup deh gua lihat pola hidup sekarang sehat banget deh semenjak nggak streaming lagi bukan nggak streaming apa jarang streaming nggak pernah Alhamdulillah udah Alhamdulillah tapi nggak nggak bukan maksud gua gua masih main game tapi gua udah nggak streaming maksud gua Alhamdulillah masih main game cuman Oh iya Oh berarti streaming udah ngurangin main game kayak weekend gitu gue masih kayak kangen main follow you gitu tapi udah udah nggak main game-game baru yang gue harus grinding lagi karena bukan ngurangin jatuhnya itu berhenti ya bisa dibilang begitu lah kangen-kangen mes kangen apa yang ngebuat lu berhenti streaming lho iya berhenti streaming yang pertama emang udah sepi ya nggak laku kayak lu berdua gitu mungkin kayak lu berdua gua nggak mungkin berhenti juga ya emang itu fakta iya kan ketika numbers itu utama karena biar bagaimanapun sekarang streaming itu menjadi mata pencarian sebagai kita-kita ini kan jadi ketika lu udah nggak perform di sana yaudah lu mendingan lu stop dan pas banget timingnya si kecil lahir kemarin oh berapa bulan lalu memang januari semuanya udah mau 10 udah mau 10 jadi pas dia kelahir pas banget juga Iman ngajakin gua masuk Hermes Alhamdulillah kayak gitu sih oh that's why lu berarti streaming dan sekarang kerja di nggak nggak gitu itu tuh lu gak ceritain itu makanya nggak jujur nih bukan nggak jujur ketinggalan tapi emang sebenarnya yang masukin gua ke Nimo juga yang masuk ke dalam Nimo kan juga Iman Oh emang jadi pas ada Nimo itu gua semakin deket sama Iman gue udah kenal lama tapi gara-gara Nimo tuh gue lebih kayak ngepeserin Discord segala macem dulunya kenalnya karena e-sports atau apa? eh dulunya tuh kenal karena gua punya temen dia itu baru bangun Hermes jadi diajakin emang nih kesana yuk tiba-tiba gua ketemu dia oh ini yang punya jadi gua tuh suka ngobrol sama orang strangers gitu kayak gue pengen tau gitu pengen tauan orangnya jadi akhirnya ngobrol mungkin dia betul lu yang bantuin ini nguli-nguli di Hermes itu nggak? mic lu kurang atas loh hahaha 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 cini anjir gimana? nguli hahaha iya gitu lah pokoknya oh kalau berarti lu di kenal si Iman ini sebelum memang mulai streaming di Nimo iya sebelum tapi lu udah streaming pas kenal Iman gua udah, gua dari 2016 kan gua nge-youtube kan jadi berhentinya gua dari kompetitif PB gua udah langsung ke konten konten youtube segala macem kayak gitu bernyator apa maksudnya ya bernyator iya tapi gagal misalnya sekarang bukan gagal lagi vakum kali ya oh iya iya gagal lah tapi sekarang bahasa halus nih hahaha sekarang berhenti nge-streaming konten juga kemarin sempet sekali ya? ya itu sih gua pengen banget sebenernya jalanin konten cuman ya waktu lagi balik lagi kan waktu sama mood gak sih? ya kadang mood juga kita butuhin dan itu tim sih sebenernya tim gua bener-bener udah gak ada mas jadi ketika Nimo tutup itu pas banget timingnya bokap meninggal juga gua harus pulang ke FakFak tuh 2 bulan pas gua balik tuh admin gua editor gua udah cabut satu-satu jadi disitu juga kayak gua bilang oh yaudah gua harus istirahat ya sebentar ya dan realistis juga sih betul daripada diterusin rumput ya kita hancur tim hancur terutama itu sih kalo gua masih bujang sih gua gak takut miskin ya kasarnya karena gua juga dulu miskin jadi untuk gua miskin lagi ya gua gak takut tapi ketika gua udah punya istri, anak jadi beribu-ribu kali mikirnya ada tanggung jawab maksudnya dulu miskin emang lu awalnya itu tinggal memang udah lama di Jakarta apa gimana Le? gua penasaran nih ini sebenernya hal gua gak mau ceritain nih oke yang mau aja karena bukan apa-apa Jal karena gua belum sukses ketika lu udah sukses lu menceritakan hal-hal pahit lu orang menjadikan itu motivasi tapi kalo lu masih kayak gua lu ceritain ini orang ngomong cerita sedih mulu lo kayak gitu karena cerita sedih itu kan menjadi convert ke uang sekarang gitu jangan sampe gua mandi lumpur deh sebetul lu udah ada rencana kalo udah bentok ya Thay kalo udah bentok ya Thay tapi gak apa-apa ini penasaran gua jadi lu mau cerita banget? mau dong mau ini aman aman banget jadi pertama itu gua lahir di Papua kan di Fakfak bentar Fakfak ini ya tadi kan udah jadi udah gua lahir di Fakfak itu emang banyak banget orang yang gak tau kota itu karena emang terpencil emang dari BMKG BMKG juga bilang nih kota gak layak huni sebenernya sebagainya sebagainya untung yang ngomong orang Papua ya untung dia untung dia untung dia bukannya apa-apa lu kalo kesana dan lu ngeliat google foto-foto disana jalannya tuh gini coy jadi disana itu rata-rata mobilnya tuh yang Hilux yang 44 oh iya bener-bener orang berduit dong iya pastinya mungkin orang yang berduit kalo engga gak bisa beli itu dong ya kan tuh kalo engga ya astrea modif iya karena gua pun pas gua pulang kesanapun gua jalan nih naik motor jadi gua 14 tahun mas gua dari gua lahir 1991 1999 gua ke Jakarta dengan niat liburan ini masih kecil masih kecil itu gua kelas jadi nyokap meninggal tuh pas gua TK naik SD lah oh nyokap udah lama kan abis itu pas gua kelas 3 gua liburan ayo kita liburan karena ada abangnya om gua di Jakarta ayo kita ke tempatnya om yaudah gua dateng iya tapi itu nyata liburan naik kapal lah gua itu seminggu lebih itu pertama kali itu teknologi hahaha sepacit soh sumpah sumpah tapi iya gua kan ngeliat eskalator tuh eskalator tuh yang gua bingung karena emang bener dong bener bener gua juga ngerasa gitu pak ini pak saya cari di google itu suatu di daerah dalemnya gitu emang disana tuh kalo untuk keindahan alamnya gila Jal jadi minimal lu disana tuh lu harus punya yah lah biar lu bisa ke tempat-tempat itu minimal lu tuh udah gak minimal dan itu cita-cita gua gua pengen pulang nanti gua pengen beli yah jadi ketika gua bosen tinggal di daratan gua bisa tinggal di laut nanti banyak aja yang nge-haze yah ini game halu lagi pak realita jauh itu jadi gitu pas gua liburan beberapa kali gua udah mau coba balik ke Papua karena gua cuman gak bawa apa-apa gua dateng gua pas mau pulang pertama itu gua ketinggalan kapal hampir Surabaya itu pas yang masih kecil ini masih kecil kelas 3 SD itu mau balik ketinggalan kapal ketinggalan kapal pertama yang kedua pas mau balik lagi gua naik taksi tuh dari rumah om gua taksinya lu sendiri Jal ini kelas 3 oke sekeluarga dong taksinya itu nyebur ke god karena itu hujan gede gua gagal lagi ketinggalan bus anjing ini kecelakaan dua kali nah mulai dari situ bokap gua ngomong gak bisa Ilham masih kecil eh kebetulan namanya Ilham ya sebenernya oh iya iya saya tau mas sebenernya gua murah-murah dong mas Ilham Ilham masih kecil Ilham harus sekolah jadi dari antara gua kakak gua dua itu gua anak bontot ya yang di sekolah yang pertama tuh gua jadi kakak gua tuh gak sekolah oh jadi kakak gua yang kedua tuh cuman ngelarin SMA SMP kalo gak salah kakak gua yang pertama itu nganggur dari SMA itu sekitar 3 tahunan sampe akhirnya lulus dia kuliah tapi alhamdulillah sekarang dia beasiswa lagi ke UK wah gak ada yang tau ya nah gua bilang tau gitu gua gak usah sekolah jadi sekolah gitu beda apa jalan orang beda-beda apa beda beda kalo sekolah malah jadi bandar di UK kayak gitu jadi gua gagal bro kali-kali akhirnya gua disekolahin pindahin lah rapot gua segala macem nah disitu gua tuh kayak gua sempet ngerasain yang orang bilang bullying karena gua tuh hitam gendut orang Papua bukannya ditakutin malah ya itu ketemunya orang-orang kayak lu gini makanya di sekolah iya gua lah gua bayi loh oh iya jadi gua kalo ngeliat video-video kayak kemarin orang digebukin segala macem itu gua tuh sebenernya biasa oh lu ngalamin lu oh gak iya kalo gua tuh cuman dipukul pala gua sekali-sekali gak cuman pukul pala gak cuman dong kalau di jorokin jadi gini ditayar-tayar mungkin gua tuh dari SD gua udah dikatain hitam buluk Ambon lu dimana hitamnya sekarang lu ganteng gak? gak kok lu glow banget sih iya makanya gua gak percaya nih di hitam lu ada foto kecil nih gak? iya no peak hoax nih ada nanti gua ada nanti gua nanti ngeliat di tank gitu ya makanya gua gak percaya nih ini ya nah itu foto gua gini nah itu bagus oke lanjut nah dari situ tuh gua kayak sering kayak dipukul gua di SD ya terus gua juga suka sama cewek tapi gua cinta monyet gitu sampe akhirnya gua di Jakarta tuh gua mau tinggalnya perkampungan banget waktu itu di Kampung Kemang daerah Jatiwaringin Kampung Kemang dan akhirnya gua saking gua tuh dateng ke Jakarta gua numpang dia tinggal 2 keluarga dalam 1 rumah kecil kontrakan akhirnya gua udah lama bokap gua gua udah sekolah bokap gua nyewa rumah petak kontrakan tau gak? bokap lu yang di Papua ini nyewa rumah kontrakan buat lu? enggak kan ada bokap gua juga disitu oh ada disitu? iya akhirnya nyewa kontrakan yang 3 petak tau gak sih lu? iya 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 ruang tamu, kamar eh lumayan udah lumayan besar dong itu? enggak lah gua berempat disitu gua pasti 4x6 ya itu kecil banget itu dulu gua inget banget sebulan 250 ribu akhirnya gua disitu kita beli kasur kasur Palembang itu buat berempat beli 2 terus beli lemarinya itu lemari yang diserekin tapi plastik iya 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 itu gue bertahan sampai gua paling inget banget gua pernah sekeluarga itu sikat gigi pake sabun batang ah? sikat gigi? Gara-gara gak punya duit buat beli odol Gue pake sabun batang Kaya serok-sorok Keset gitu Bersih pak gigi Parah kesetnya bro Sesusah itu berarti pas kecil Sesusah itu dan gue Pernah pengen jajan gak punya duit Akhirnya gue jualan donat Gue jualan donat keliling Gue beli sepeda harga 30 ribu Gue jual sepeda Jadi gue dari kampung itu Eh kok jualan sepeda Gue jualan pagi-pagi tuh gue ngambil donat Harganya 250 Gue untung 50 perat Dropship tuh Jadi ngambil di bos Ngambil 50 biji Muter komplek Donatnya donat Itu loh umur berapa nih sore ini SD kelas 3 Itu kecil banget Nah disitu Yang gak sepengetahuan gue Bokap gue tuh setiap gue Kalau gue bisa beli donat Gue ke rumah dulu Nodong bokap gue Beli dulu 5 kayak 10 gitu Lalu gue jalan lagi Nah sepengetahuan gue tuh Ternyata kakak gue cerita Sekarang setiap gue dateng Ke rumah Itu bokap sama om gue nangis Gak tegang Liat gue kayak gitu Cuman gue emang gue Eh suka aja gitu loh Emang dorongan ya Temen baru Jualan Terus sampe gue tuh punya Gue masih inget Sampai sekarang rumahnya Di daerah Jatibling 1 Itu ada ibu-ibu Yang setiap hari beli donat gue Dan dia disuruh gue Masuk makan Makan sarapan sama dia gitu Masih inget gue rumahnya Masih inget bener Masih inget Kira-kira dia masih inget lo gak? Enggak sih Menurut gue kagak sih Soalnya dulu katanya lo hitung Soalnya Anji kok ganteng sekarang Itu bukan dulu nih dulu Siapa nih Banyak-banyak Banyak yang gak inget sama gue tuh Yang dulu temen SD gue Yang sekarang tuh udah gak inget Banyak banget Udah berubah banget Dipasilah Lu dari deskripsi lu yang ini Iya yang begini Masih aja jadi begini Enggak Ya masih jauh lah Sama bapak-bapak Gue tuh cuman hoki aja Ketemu Pasangan yang tepat Jadi tiap hari digosokin Lanjut dong dari cerita lo jualan donat Gue penasaran nih Udah Maksudnya ya seiring berjalannya waktu Begitu-begitu-begitu terus Sampai akhirnya Ya gue lulus SD Gue masuk SMP Dan Alhamdulillah gue masuk SMP Unggulan di Jakarta Timur 255 Tau gue Gue masuk 255 Sekarang udah gak? Udah gak unggulan ya? Kayaknya udah gak Gue masuk 255 Nah disitu gue ngerasain yang namanya Berantem Gue tuh yang suka banget berantem dulu Dari SD pun? Iya gue gak takut orang lah Bisa dibilang Ya mental lo mental timur bro Iya mungkin ya Beda mungkin ya Jadi ketika gue setiap Setiap Nggak SMA SMP SMA Gue setiap gue naik kelas 2 Gue digubungin sama kelas 3 Karena kan dulu kan kita ada Angkatan genap ganjil Iya kalau itu timur pak Itu timur Itu timur aja kayaknya Kelas 1 sama kelas 3 tuh ponco Kelas 2 tuh selek Nah kita ngelai kelas 2 Digi sandwich Kayak gitu Jadi ketika kelas 3 nya lulus Gue bertingkah dikit Gue dihajar Itu gue di SMP digubungin Dimasukin ada mungkin 20 orang Yang masukin gue ke WC Terus gue dihajar Dan Alhamdulillah gue gak kenapa-kenapa Muka gue Gak bonyok Bentar Bentar Wah gak tau deh Sampai temen gue tuh panik Kayaknya lo gak kenapa-kenapa Cuman palah gue doang nih Ke jedot tembok Terus benjol Tapi lo berasa ditonjok gak? Oh iyalah Kok lo? Bentar Gue gak kenapa-kenapa? Kan gue udah bilang Gue dari kecil tuh suka berantem Apa udah kayak Kayak udah makanan sehari-hari ya? Gue gak tau deh ya Mungkin ya itu pasti berkat Lingkungan juga Iya kan Atau mungkin saking lo Itu kan di WC Mungkin agak gelap Bisa jadi Bisa jadi Salah nanti Nonjoknya nonjok lantai Gak kelihatan gak? Anjing gue nunjukin si Ole Sakit banget tadi Pren Kenapa lo? Kayaknya gue nunjuk lantai dah Gak kelihatan ya Bangset juga kelihatan Udah tuh Digebukin tuh gue kan Ngerasain tuh Tapi gue balikin Kalau balikin kelas 3-nya nih? Iya Gue ajakin ribut Gue gak takut Akhirnya SMA pun terjadi kayak gitu Mas? Gue SMA di 71 Kebetulan itu Keren SMA lo Alhamdulillah ya Tiga besar juga di Jakarta Timur Jadi sekolah SMA Gaya STM Mereka bilang Safe one Iya safe one Nah ini yang relate Jakarta Saya Jakarta Timur Kebetulan saya juga Jakarta Timur Jadi kan ada Jakarta Timur Maksudnya yang number one kan 6-1 ya Jal? 8-1 7-1 kan? 6-1 6-1 itu Mas Orangnya tuh gak kaya Tapi pinter 6-1 8-1 Orangnya gak terlalu pinter Cuman kaya Oke 7-1 Udah miskin bego Bukan dua-duanya nih Bukan kaya Tapi sekarang banyak yang kaya Sekarang udah beda Jadi dulu tuh temen gue Ada pun yang SMA tuh Buat tas isinya obeng sama rokok Emang gak niat sekolah itu? Emang gak niat sekolah? Betul Gue SMP tuh SMA tuh Gue jadi joki motor dulu mas Balap liar lo tau kan Di pangkelan jati Enggak Ini gue baru tau joki Joki Jadi pas kelas dua SMA tuh Badan gue drop banget Kurus banget Itu gue gak joki Jadi setiap malam tuh Gue keluar buat balapan Oh lu gaya superman udah Wah udah hatam Alhamdulillah Mau pergi pake tangan? Dang 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 Yoi Pakai tangan banget Sama tangan Berset Karena cita-cita gue dulu Jadi balap sebenernya Pemuda berbadan gelap Oh berarti Mulai siring berjalanan waktu Ekonomi mulai membaik lah tuh ya Karena lo bisa balap motor gitu ya Itu kan motor temen gue Oke Makanya gak dijelasin mbak Yang bisa bikin kaya juga Iya Gue joki doang Motor ada nih Bawa-bawa gitu Taruhan Alhamdulillahnya gue setiap Bawa tuh gue selalu kayak Banyak kan orang yang Bawa tuh harus mabok Nah gue tuh gak mau Jadi kalo Meninggal Meninggal dah Gak kotor gitu loh Gak kotor Maksudnya kan banyak kan orang Pembalap-pembalap yang harus mabok Doki-oki liar gitu Dia fokus gitu ya Iya Gue gak mau kayak gitu Dan alhamdulillah Gak apa-apa Sampai Akhirnya lulus SMA Wah Lulus SMA itu Badan gue udah mulai gemuk Karena gue udah berhenti main motor Tapi pas gue kuliah Gue turun lagi badan gue Karena gue tau game Bukan narkoba Pak Eh tapi-tapi ini Ini game memang Setengah 11-12 sama narkoba Nagi pak Nagi Tapi apa nge-game sambil narkoba Enggak? Oke lanjut-lanjut Dibaksa Dibaksa pak Dah Gue lulus tuh Lulusnya itu Gue ceritanya itu Gabut kan Nungguin kuliah Akhirnya main ke rumah temen gue Oh ini awalnya main ke rumah temen nih Awalnya main ini Holtek khas holdem poker Wah Saya main tuh Gpk itu ya 2009 pak itu ya Betul Gue kan lulus 2009 kan Lama-lama chip abis bingung Oh nih main nih Ada namanya point blank Wah gue deh Main gue Main heli mas Nembak-nembak heli Oh iya Dulu itu Gue kalo udah megang basoka 100% pasti kena heli Walaupun heli nya bergerak Gue udah tau ukuran-ukuran Oh udah movementnya Baca lah ya Udah tuh Tapi kalo lo mau tanya Lo kenal game dari kapan? Kan gue bilang nih Gue dari Papua Cuman megang Sega Gue mau minta beliin PS Tuh gak di beliin sama bokap gue Motor aja gue udah punya setelah kuliah Lo main Sega yang kodok balapan itu Itu Cuman punya itu PS1, PS2, PS3 Rental Pasti rental Pasti rental Udah tuh kenal PB 2009 main lah ke warnet Oh akhirnya ke warnet Dari gara-gara Lo main ke rumah temen lo Rumah temen gue tuh warnet Warna kecil lah Main lah disitu kan Gratis pasti Kadang Kalo udah malam gratis Dikit main banyak Iya Biar dikit main banyak Iya Beli gitu Aman ya Ini berapa lama emang Oh tenang Gak apa-apa Aman Aman Gak usah diliat ini Gak usah diliat Udah kan Abis itu Main lah ke warnet Ketemu temen banyak Segala macem Akhirnya temen-temen SMA gue yang lulus Banyak yang ikut main warnet Oh Tapi yang brengseknya itu Gue di jebak Loh Kak, segera gini Temen gue Ada satu pilot sekarang Dia setahun nganggur Gak kuliah Karena mau sekolah pilot Setahun itu dia gak bikin gue main warnet terus Jadi gue nyanggak kuliah Dia abis itu gue Dia jadi pilot Gue ngep di warnet Oh di jebak Dijorokin Sono lo main warnet Wah gue bilang Sialan 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 Si kawan Adanya Joker Boro-boro Joker Dua Jokernya yang labor Bukan yang warna Aduh Oke terus Akhirnya udah dong Udah ke jebur Main lah gue terus Main 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 Gue sampe pernah gue inget banget Gue ke Bekasi Turnamen Gue tuh Gue cuman minjem mos warnet Yang bola Oh bola Masih bola ya Terus gue gak punya mospet Akhirnya gue ke op warnetnya Mas bagi kertas Kertas buku Telepon Melopeges Gue pake itu Gue pake itu Itu turnamen Awal turnamen Wah udah Tapi kan itu masih tolol banget Masih ada cuman turnamen Gue muteran main Udah itu Sama granita Udah itu Gue sempet ditinggalin cewe juga Tapi pas warnet itu Karena gue lebih rela Makan nasi sama tempe Di tukang pecel lele Lebih baik gue top up Iya bener Itu bener sih Zaman PB gue juga ngerasain Bila-bila top up Tiap hari tuh Gue kuliah pagi Jadi gue begadang Berangkat kuliah Pulang baru tidur Gimana gak hancur coba Ini warnet banget Parah coi Parah ini Penyepong warnet Hampir Hampir kayaknya Sampai tidur Gue sempet jadi OPE Gue inget banget Gue dulu OPE tuh Kalo nyetir lagu tuh Na 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 Aisy teru Oh Zivilia Pasti dulu Gue aja inget Tapi ada dirikat gak? Oh pasti Pasti Kalo itu gak usah ditanya Itu di luar konteks itu Jadi ketika OPE nya istirahat Gue buat nyari duit Gue nge-OPE Gitu Oh biar surpep dan bisa main warnet Dan bisa beli pocer ya Betul Dan bisa main di OPE Betul Akhirnya gue ketemu yang namanya Elkras Bentar Ini berarti lo ketemu Elkras di warnet tersebut Gue kenal sama kakaknya dulu Abis itu baru dikenain adeknya Ade dia tuh mau masukin clan gue Dia cuma bilang Lu bisa main Emang bisa Masih kecil ya Di bawah gue berapa tahun Empat tahun Batu juga dinanya Batu banget Lu bayangan sama gue Dapet dua Gue masukin clan Dapet dua Dapet dua dari sembilan Dari sembilan Oh bukan Gue kan ngalahin gue tuh Dapet dua Emang ngeri banget Dia tuh dulu Sempet dipanggil sama anak-anak PB Dia juara PBNC online Saking jagonya dia online Tapi akhirnya dia tunjukin Kalau dia bener-bener juara PBNC Oh tapi beneran Beneran akhirnya Dia kan sama Magic Juara dunia bahkan kan Iya sih Kan Elkras temennya Magic Iya Dia pake peci itu Gue tuh kenal sama dia Dalam banget tuh 2010 Nah mulai dari dialah itu Gue nge-team sama dia Beranjak ke Jadi namanya tadi Temen warnet Jadi nambah orang luar Orang luar Tadi upgrade tuh skill kita tuh Oh iya bener Upgrade Akhirnya sampe Gue masuk turnamen nasional itu Awal 2015 2015 2014 itu Awal gue masuk Eh Gue masuk Turnamen internasional 2014 itu 2014 yang gue masuk Turnamen Apa? Nasional Nasional Juara 2 Berkali-kali Gue tuh Spesialis juara 2 gue dulu Ke Turki Final gue Gue bantai dari awal Sampai Akhir Gue dibantai GF Akhirnya dibantainya Di juara 2 lagi Gue gak ke Turki Sampai 2018 itu Gue sama Benny Benny Mojang Itu tim gue tuh Udah paling unbeaten lah OP lah Setelah yang gitu ya Di Surabaya tuh Perubatan final Ke Korea Gue juara 2 lagi Yang kalian magic lagi? Enggak Yang kalian tuh tim Banjarmasin Out of nowhere itu Sampai dibilangnya tuh Dia dicolok Damage Suntikan Sampai dibilang suntikan Sampai dulu dibilangnya Katanya Garena mau menangin Orang daerah Biar PB di daerah tuh rame Itu mah Salah satu Indo Tapi emang gue rasain Tapi emang gue rasain Emang gue Sekelas lagi Saya sekelas Benny Harry Tim End of War Setengahnya Susah buat jebolin mereka Jadi Sekeras itu Tapi emang gue tau sih Apa sih kenapa Gara-gara tuh Pas gue udah masuk final Di chat sama temen gue Selamat ya Fokus-fokus final Tenangnya lo liat nih Gue juara Gue gaya Ronaldo Di atas panggung Batu Emang batu dulu 2016 itu Indo itu Gak tau kenapa Maksudnya Kalau CS kan Satu rule Semua negara Betul Valoran juga sekarang Kayak gitu Nah dulu tuh gak PB itu kan Chris Batik Tiba-tiba 2016 diganti Jadi Chris SV Yang enak ya Sedangkan di Thailand itu Udah pake Chris SV Semua Lima-limanya Sedangkan kita Masih main pake AUK Gue juara PBNC Pake AUK Maksudnya masih pada pake AUK Metanya Wah di Thailand Gue dibantai Abis Karena lo pake AUK Karena gue kaget Pake SV Mereka udah gila-gilaan Mereka udah jago banget Mereka udah Ibaratnya Gameplay sekarang Diadu sama gameplay Dulu gak bisa Rata gue Wah abis itu dibacotin Tapi seenggaknya gue udah Keluar negeri Si Ali 2017 itu Gue juara dua lagi Di Bandung Itu gara-gara gue juga Gue ketemu Kalah main The 4 Itulah Bangkitnya The 4 Disitu 2017 Kelemahan lo temen Kayaknya Gue badu membaca Dulunya Gue tuh dulu kayak Siapa sih Lo siapa Gue bunuh semuanya Lo merasa tinggi Merasa jago banget Jago banget nih Gue gak takut Lo mau tim lo siapa Tim gue gak ada yang misalnya lain Apalagi gue deket Thailand Dan gue nemuin meta baru duluan Yang SV itu ya Yang lain belum dapet ilmu Anak-anak pada latihan Gue bisa latihan cabut Mengkurang omar Merasa jago lo Anak-anak pada ini Gue malah kemana Udah 2017 itu Gue kalah di Bandung Nah itu disitulah Naiknya End of 4 End of 4 juara dunia Gue dikick Dapet masa lalu Gue dikick dari GF Itu titik Dimana gue Gue tuh ngekos di Jakarta Gue sendiri kan Gue gak punya siapa-siapa Terus gue Penghasilan gue dari gaji GF Hilang tiba-tiba Hilang Hancur gue Berarti itu mungkin Titik Star Syndrome lu Sebagai pemain PB itu ya Gue akuin Dan itu disadari oleh Seluruh tim lu sepertinya Pada saat itu Empat-empatnya berarti ya Gue bener-bener dibikin Gak ada harganya lah disitu Ini Ampe Gue ada pacaran waktu itu kan Ampe cewek gue tuh Ampe Sedih lah Ngeliat gue dikit Tapi emang gue juga Salah gue Gue jadi yaudah Sampai gue pernah diginiin Emang susah Kalo orang cuma bisa main PB Tolol otaknya Gue gak ngerti CS Segala macem Berapa bulan-bulan Gue nontonin CS Disitulah gue tau Gimana cara main basic FPS Jadi kalo lu pada mau main FPS Lu nonton CS Itu semua basic ada disitu Jadi lu cuman Gak cuman Ngandilin nembak-nembak Semuanya Kapan lu decoy Kapan lu backup Kapan retag Kapan refresh Sampai gue tuh Kalo main PB Sampai tuh gue nge-spam tuh Ngitung 1001, 1002, 1003, 1004 masuk Jadi gue ngitung Setiap spam gue tuh Gue cari berapa detik Dia sampai tanah Jadi ketika dia sampai tanah Baru gue masuk Baru masuk ya Biar dar Posisi buyar Sampai sedetail itu Akhirnya udah tuh Gue dikit Jualan gaming gue Mungkin kalo gue gak dikit Gue gak bakal ada MOG Oh itu MOG berarti 2017 2017 Oh itu justru perkara dikit Perkara itu Gue gak punya apa-apa Itu dropship tapi Iya Gue ngambil di Distributor Gue ditolong sama salah satu orang Yang punya e-gamer world Buat itu Kakeng Si Tolmi Oh iya Pernah denger sih Lu udahlah Lu gak punya Lu gak punya masukan kan Udah sini gue ajarin Udah tuh gue jualan Gue jualan dengan hati Tapi Bedanya gue Alhamdulillah Toko gue sempet naik banget tuh Karena gue jualan pake hati Gue mantan anak warnet Gue ngerti apa yang lo mau Kalo penjual-penjual lain Lu nanya nih mas Mau rekomendasi headset dong Dikasih yang mahal Dikasih yang untungnya gede Nah kalo gue gak Lu punya budget berapa Lu mau yang kebutuhan Iya Suai kebutuhan Jadi gue tuh ngerti banget Customer gue tuh maunya gimana Karena gue Ya itu aja Ada point plusnya di service lu Kelebihan gue cuman disitu Nah udah tuh Berjalan-jalan-jalan Lagi asik-asik jualan 2018 gue udah telpon Lek main lagi Sama anak-anak Medan Aduh ini orang dari Anta Berantah Mana nih Ini tim apa nih VNG 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 yang dimensinya Itu Sebenernya gue udah kenal lama Ada beberapa juga Ada satu orang yang Oh Wiska Satu lagi tuh Wiska ada orang Oh yang All Star itu Nah Pekan Baru itu Mereka tuh Ini orang Gue dulu tuh ya punya Gambaran orang Medan Pekan Baru Makassar itu Mereka cuman jago nembak Tapi kalo mereka digabungin sama kita Kita pikirin mereka harus gerak kemana Mereka pasti jago banget Jago banget Jadi gue main sama anak 4 orang Sumatra Jago nembak semua Jago nembak semua Medan Pekan Baru Masuk-masuk Bisa dibilang begitu Palembang Sama satu lagi Lupa gue Batam apa mana gitu Masuk tuh gue Gue bilang Wah ini sih Bini gue ngomong Lu yakin Lu Maksudnya lu berhenti di karir lu Lagi tinggi-tingginya Gue tuh sampe sempet ngecoaching Waktu itu Gue bawa U17 Rafel juara Indo Gue coaching Jadi gue dibayar buat Ngelati Ngelati Sampai si orang batu ini Orang batu ini suruh ngelati ya Emang cocoknya di belakang layar aja Depan layar batu Soalnya Akhirnya gue Wah gue bingung tuh Ayo Dola Kita tuh dulu saling Manggil Dola Dola tuh udah bahasa-bahasa dengan kita Ya ya Dola Itu PB PB banget Idola Mereka menghargai kita Kita pun menghargai mereka Dan itu mereka Cuma diket sama anak epic doang Udah tuh akhirnya gue putusin Oke Gas Gas Gue main Itu yang gue bilang Gue lakuin tuh Apa yang dilakuin Astralis Semua Taktik gue catat Waduh gue gak bawa lagi Lupa Waduh Masih yang nyimpen Masih nyimpen Buku gue tuh sampe ditawar sama orang Berapa gitu Sempet pas gue habis dari Brazil Ini bisa dipoto disini gak? Insya Allah bisa Keren Jadi itu ada buku Ada gambar Biasanya ada gambar Biasanya cowok Ada hiasan Iya Hoki Itu buat apa Pain profesional pak Bukan buku tulis Siapa tau udah buntu Gambar Oke lanjut silahkan Tapi gue tuh Waktu itu gue di Sebelum PBGC itu Gue di Medan Hampir sebulan lah Gue di bootcamp gitu lah Di rumah bos-bosannya Wih keren juga Berarti udah lumayan eksport Oke tuh ya Dulu tuh masih perseruangan Dia cuman hobi Dia bayarin anak-anak ini Gaji untuk Bawa nama dia Gitu aja Kebetulan orang punya aja Orang punya Tata-tata PBG kayak gitu Sampe sekarang juga Iya Sampe sekarang Kan sempet masuk eksport tuh Habis itu hilang lagi kan Udah tuh Akhirnya gue ke Medan Gue cuman bilang Gue briefing Apa Gue briefing Tapi tuh sebelumnya udah sebulan lebih lah Gue latihan sama mereka lah Dari online kan Gue cuman dateng Gue cuman ngomong gini Gue ngerti Cara gimana Gimana cara juara Indo Lu semua tinggal ngikutin gue Tapi setelah juara Indo Gue belum pernah Bener dong Iya bener Bener dong Gue tau gimana cara juara Indo Tapi setelah kita juara Indo Gue gak tau di luar Gue harus ngapain Itu balik lagi ke Lu semua Iya Masalah adaptasi kan di luar tuh Udah tuh gue latihan Gue tuh kalo anak-anak bilang Gue juara 75 hard Gue tuh setiap hari di Medan Ngantri 2 jam Untuk nungguin main di PC bagus Karena di Medan tuh jarang ada PC bagus Warat bagus Gue ngantri Bela-belain sama tim gue Main tuh sampe subuh Karena Penuh terus Jadi gue pengen mainnya tuh Di layar yang bagus PC yang bagus Jadi ketika turnamennya 75 hards ya gue juga goyang lah Cuman gue punya apa yang gak lo semua punya mungkin gitu Karena gue ada all in gila Gue ada all in disini nih Gue udah kesini jauh-jauh Ini masalah drama 75 hards yang kemarin Gue ada kesini jauh-jauh Gue udah ngeluangin waktu Gue ampe ribut terus sama temen gue Ada temen gue dari Palembang Batunya minta ampun Itu mungkin karma gue dulu Ya lu ngadepinnya kayak lu Seperti lu lihat diriku sendiri Itu gue sampe Gue ngomain sama dia Sampe gue ngomong kayak gitu Tapi alhamdulillahnya berjalannya waktu Turnamen jebret Gue juara Di Medan Dan itu titik dimana gue Revenge mereka lah GF yang ngekick gue Lo hajar Ketemu gak? Gak Gue ketemunya langsung Endeffor Gue bantai 6-0 Oke Endeffor gue bantai 6-0 di semifinal Abis itu gue langsung diselamatin sama nangat Endeffor Awas lo kalah di final Udah gue menang Menang akhirnya Oke berarti Omongan lo yang awal Gue bakal juarain Gue tau nih cara juara Eh juarain do Kebukti langsung ya Kebukti Kecuali di luar Disitu anak-anak GF lagi pada depan hotel Gue nenteng masuk buah piala Ketawa-tawa Wah itu puasnya Puas banget men Itu dianya gimana? Diem lah Tapi gue salamin dia lahirnya Gue sosok lewat Eh wey Senyum gak dia? Gak Gak Oh gak ya Cuman ya selamat Ya gimana sih lu Sampai tau kan munapi gitu Jangan kan gitu Anak-anak epic aja gak ada nyamperin gue Cuman ucup Seno Gak ada Seno gak kenal kali Wah kenal-kenal Cuman gak ada Karena gue tuh Bang mabar bang Kontroversi Gue juara itu kontroversi Semua benci banget Nama gue Kontroversinya gara-gara 75Hz lah 75Hz itu Terlalu banyak Nah nanti semua orang yang juara juga di kontroversinya dong Kan semua pake 75 Bukan lu doang Kan gue bilang kayak gitu Pasti yang lagi di atas tuh pasti jadi sorotan pak Udah Di F1 pun saya baru nonton begitu Udah gak saya bahasin Udah akhirnya gue nunjukin disitu Di kontrak lah gue sama PG Barak Itu udah mulai masuk Oh PG Barak Saya pernah review PG Barak Supernova Yang mana ya Tanjung Duren Iya kayaknya Tanjung Duren ya Ada videonya ini Oh gak Udah tau gue masuk PG Barak Nah disitu hancur Lu nya pribadi nih Tim gue Pas OTW mau ke Brazil Oh berarti justru sebelum Yang internasional hancur duluan Hancur Pala gue udah ngomong Gue tau gimana caranya Tapi setelah itu Gue gak tau gimana caranya Nah disitu tuh anak-anak Udah mulai keluar Rasa-rasa star sindromnya gue dulu Padahal lu udah ngalamin Mampus Lu rasain tuh 4 orang 4 nih Dulu 1 pak Lu doang nih Sekarang 4 nih karmanya Karmanya 4 kali lipat pak Oke terus Tapi disitu gue udah pasrah Pasrah gak apa Pasrah gue jujur gue pasrah Sampai gue ke Brazil tuh gue puasa Karena itu emang bulan puasa Gue tuh puasa di pesawat itu 27 jam Karena semakin ke Brazil Semakin terang gal Jadi gue puasa Gak buka-buka nih Iya Jamnya gak maju nih Mundur nih Kok ini kagak gelap-gelap Gue bilang Hari gak kuat gue buka puasa di pesawat Itu udah kering banget semuanya 27 jam pak Itu udah kayak 2 hari digabungin pak Betul Ampe turnamen pun gue puasa Pas di PBWC itu Abis kalah baru gue gak puasa Stres Berarti puasnya buat menang ya pak Gak gitu juga sih Lebih kayak menjalani Jadi maksudnya lu kecewa sama yang di atas Jangan gitu Iya sih Oh maksudnya pas pulang Disono banyak cewek-cewek lati Oh latino Udah kebuka duluan Buka puasa terus gue nih Tapi disitu ada momen lucu juga Ketika main gue minta break Karena buka puasa Dikasih susu sama pisang Oke makan, makan, makan Oke main lagi Pas gue liat gak ada tempat sampah Nih gue megang Kulit pisang Temen gue udah mau play kan Sudah gini nih Gajekin tos Gue nengok Gue kasih Lempar ke penonton Lu jadi tim gue Lu jadi sambela gue Lu begini ke gue Gue kasih Ini Lu gak pengen Gue lempar ke lu Nah udah That's it Ini ngambek Jal Ngambek Kalau gue mah gue ketawa Tule Karena gue juga bercanda kan Gue pengen bikin suasana Ini malah jadi chaos Ada backgroundnya berarti nih Nah Lu tuh Itu yang sempet yang paling bangga Itu kan ngomong bilang Ini buka pemenang sama dia Itu dia Itu dia Pas ada backgroundnya pak Wah disitu udah hancur Jadi gue tuh diteror Diteror sama orang penonton Penonton tuh gara-gara gue kalahnya Gara-gara gue bercanda yang Oh si kulit pisang Bercanda yang gak tepat Suat waktu gitu Waktu itu lu juara Engga Empat, tiga Juara empat Juara empat Itu bukan juara lah Harapan lah Harapan satu Plashman empat ya Plashman empat Itu gue kalah Sama tuan rumah Brazil sama Pas perubatan juara tiga itu Gue ala bodohnya Udah terlanjur kalah Udah ala bodoh lemes Kalah gue sama Turki Seharusnya Turki itu di grup gue bantai juga Padahal winnable sebenernya Winnable banget Internal juga Cuman mungkin udah internal Tim udah jelek Sebenernya itu ya Karena ketika lu main Main kompetisi nih ya Skill lu Keluar 30% aja Lu jago banget Sisanya tuh kan mental Iya pak Lu harus dengerin info Lu harus ngajak Ngebangun suasana Segala macam itu Skill lu keluar 30% aja Atmosfernya kan beda ya pak ya Sama kita main di rumah Iya ketika lu main di rumah Lu bisa lebih jago Depan lu turnamen Benar-benar Itu Makanya lu harus pertahanin Skill lu 30% itu Buat di turnamen Udah itu aja Sisanya lu harus bisa Pekak sama Pekak aja sama suasana ya Iya Ya udah dari situ Udah akhir karir gue Gue putusin Gue stop Lanjut jualan Kuliah Youtube Nika Nika gue 2020 Udah lama berarti ya Angkatan lah kita nih Kurang lebih Kurang lebih Covid ya Angkatan Covid Lu bulan apa Desember akhir tahun gue Oh 2020 Biar murah ya Gak pake resepsi ya Pas 2 minggu setelah Covid Kebetulan Apri Abis itu gue Covid Januari gue Covid Kalau gue akat dulu 10 bulan setelah itu Baru Gue bisa acara gue Covid Tapi untungnya gue doang Jadi bini gue tuh Gue hampir gagal nikah Karena bini gue dan keluarganya Covid pas bulan November Untungnya sembuh Untungnya sembuh Abis itu pas Januarinya Gue dan keluarga gue Dateng dari Setelah begini 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 Tapi ya berarti bini gak kena Covid juga Karena udah kena gel Oh iya Agak imun lah Gak imun ya Udah-udah ngenalin virus Seperti itu Luar biasa Panjang ya Ini dia Magic Oleg Magic Oleg guys Selanjutnya kita masuk ke Segment Hoax Atau Fakta Atau Fakta Ini pertanyaannya Tidak perlu Tidak perlu dijelasin Atau apa Gak perlu Cukup bilang Hoax Fakta Fakta Gitu Kalau mau ada yang Setengah-setengah Karena terlalu panjang Pertanyaannya Bisa lu jelasin Bisa dikit aja Untuk masalah ini Hoax Untuk masalah ini Fakta Begitu Baik kok kebalik Gak boleh ada penjelasan Silahkan Sesi baru Langsung aja Oke pertanyaan pertama Buat lo nilai Hoax atau Fakta Magic Oleg adalah Salah satu mantan player Di tim PG Barak Gak seru banget Pertanyaannya Ya udah Jawab dulu Jawab dulu Gitu loh Fakta Fakta Hoax atau Fakta Magic oleh Hengkang Dari tim PG Karena memiliki Teket ambisius Untuk juara Sedangkan rekan satu timnya Tidak memiliki Teket itu Benci Batu Dan juga Tidak Satu Dua Sebenernya gini Tunggu ya Gak ada penjelasan Pertanyaan kedua Katanya gak seru Gue takut Menyakiti Hati mereka Tapi kalau Dari pribadi Ya Karena Karena ya Sekali lagi Gue udah bilang Gue waktu itu Udah menjadi Superstar Dan mereka Baru menjadi Superstar Oke Klarifikasi Sebenernya udah Dicerita secara Nggak langsung Seharusnya Bakal ada Oh tenang 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 Pertanyaan selanjutnya Nis Biar nanti Klarifikasi Dibilang layar Pertanyaan selanjutnya Hoax atau Fakta Karena sering diajak Kawannya bermain Oleh sering bolos Ngampus Sampai kelulusan Tertunda Di saat itu Sudah jelas Sudah jelas Temannya jadi pilot Dia jadi player PB Sekarang kerja di Hoax atau Fakta Magic Oleh adalah Salah satu pemain Yang selalu meyakinkan Bahwa game Point Blank Bukanlah game Yang dead Game Walaupun saat itu Dunia game Digemparkan oleh Kemunculan Game MOBA dan Battle Royale Ya sempat Oh lu jadi Penyepong PB Penyepong PB Penyepong PB Penyepong PB Sempat sampai akhirnya Gue menyerah Karena ya Emang sulit Ya karena gue Nggak di Apa Apa namanya Disupport Disupport dari komunitas PB Kasarnya support sih Kayak dari Gini loh Kalau sekarang kan Creator-creator kan Disupport banget Sama developernya kan Kalau gue tuh sama sekali Nggak mungkin karena mulut gue Lancang juga kali waktu itu Coba kalau anda ngasihnya Gcase ya Bersih beda Sempat ya Tapi bukan sampai sekarang Tapi sempat Sempat Oke pertanyaan selanjutnya Hoax atau fakta Mejiko Le Selain dekat dengan pro player Oleh juga orang yang cukup dekat Dengan mamat gun shop Serta Para komunitas terkenal Di Indonesia lainnya Hoax atau fakta Ada fotonya Hoax atau fakta Mejiko Le Satu dua Fakta Fakta Wih banyak juga loh Oh itu lu le Yang kiri kan Gondrong Yang kanan Aduh Oh iya kan Dia dari fakta juga ya Betul Dan kebetulan mamat tuh Tanpa banyak Yang tau tuh sebenernya mamat Ade sambung gue Ade sambung Kita bakal ngobrol nanti Itu ada pertanyaannya soalnya Ada ya Dari netizen Gue malah mau nanya Sekarang Nggak ya nggak boleh ya Nanti nanti Ini ada video apa ini Ini Look up Awal gue pindah dari Di kosan ke rumah Oh ini Sudah mulai glow up ya Disini ya Video lama Tunggu berapa ini Oh cabut dari PB Setelah Cabut Abis Abis Bensin PB Beginilah nasib Sebenernya bukan Ini cerminan kita Di sana Oke Kita lanjut Hoax atau fakta Pernah satu tim Sepak bola Dengan aktor Ternama Indonesia Yaitu Adipati Dolken Oh ini dia main Sepak bola terus ya Alhamdulillah berkat Bos Iman TDJ juga Saya mengenali Artis-artis Dan ngajak Sebenernya cuma Sekedar main bola Sama main kartu Terus Oke Fakta Selain main game Ves oleh juga bermain yang game GT Rol Pijanya Magic Koleh seringkali diajak IC-nya Okto Betul Oh itu sering Saya diseret Terus Siapa sih yang Nggak mau berarti King of the king of roleplay Mendingan kita langsung masuk Sabar dulu Saya ada hoax atau fakta Di luar ini Satu ya Hoax atau fakta Bapak oleh pernah memberikan Gaming gear Ke Destin Angela Itu pemain IC Oh support banget Hoax atau fakta Ini gue jam Ada klarifikasi nggak? Boleh nggak? Gimana bapak host? Di bawah satu menit Tapi itu sebagai MOG Bukan sebagai Sponsor Ya beda dong Itu ada layar ini nggak? Ada-ada jelas Gue memberikan dia dengan maksud Kasarnya kayak endorsement Karena namanya Dia kan itu lagi naik Dia menjadi ambasador kampus PUBG Mobile Namanya juga lagi naik Cokup abis Waktunya Stop di situ Biar di belakang layar Kita akan masuk Ke topik Panas Telat Salah Masuk ke sesi OTP Oh masuk ke sesi Kita akan masuk ke obrolan Sesi OTP Kita akan masuk ke sesi OTP Gue yang jawab Oke Kita akan masuk ke sesi OTP Obrolan Topik Panas Nih Nih gimana sponsor Mau masuk Lobet nih Terima kasih bintang tamunya Makasih Pak Makasih Kebetulan Lobetnya sama kayak Lobajet Ini dia nih Kita akan ngomongin Hal-hal yang panas ya Berita-berita terkini Kita ada viral baru-baru ini nih Sepasang Pak Satu Tim Mengumpul bank Dengan nominan 5,1 miliar Dengan 41 KTP palsu Ini maksudnya apa nih? KTP palsu ini berarti kayak Pemimpin jam Simpan Pinjam ya Ngajuin kredit Oh Kanding atau Pinjaman ke bank Ke bank Ini deril penipu handal ini Ini pinter loh orang-orang kayak gini loh Harusnya di Ada peluang Iya Lestari kan sama pemerintah Orang-orang kayak gini nih Tapi Indonesia itu Para cheateran itu Sebenarnya menurut gue pinter Coba kalau mereka digerakkan ke hal yang positif Mereka bisa bikin program-program yang bagus Bukan nge-cheat Bukan bikin nge-cheat Jadi orang-orang kayak gini Kalau dialihkan ke hal yang positif Pasti Bisa bayar utang Indonesia Aduh Kejauhan Pak Kalau bayar utang Indonesia Kalau dia pinter Mungkin dia Ngebobolnya bank luar Untuk ditutupin utang Tetap Tetap kriminal Selain ngomongin yang viral Juga baru-baru ini ada isu nih Dikabarkan menurut para ahli Bumi sudah mulai tidak layak huni Ini ada berita apa emang Soset Ini Volkatip nih Volkatip Oh kalau soo panas Gue juga ngerasain Tapi Bekasi Eh gak usah Bekasi Gue tiap hari sekarang keluar rumah Dulu kan gue di komputer terus kita ya Nah sekarang tuh gue keluar rumah Dan gue naik motor Dari Bekasi ke 4 kantor Jakarta Selatan Lo pasti naik motor tiap hari Kemarin tuh minggu lalu gue baru sakit Drop Drop Gara-gara gue gejala Ispa sama tipes Ispa Itu real ya Oh ispanya Gue gak tau ya kata dokter ya Cuman emang gue Ngerasain badan gue udah gak coba Nah dibalik dengan cerita yang tadi ada Aneh-aneh sama dunia kayak gini Gue jadi takut dong loh Apa sebenernya Hah kita lanjut Enggak tapi memang Tok Gue kan Berapa minggu ini kan Bolak-balik Jakarta Gue Gadang pagi Gadang siang Gue lihat tuh rada Rada kayak kabut tuh Oh iya Kabut co Jadi udah selain sesek Panas banget sekarang Panas-panas Cuman gak tau ya Menurut gue kenapa Aduh Boleh gak ngomongin Boleh boleh aman Boleh aman Maksudnya gue Gue mikirnya gini Mungkinkah Ini tuh udah separah itu Tapi ketika nanti diparah-parahin Laut berita Nanti jadi kayak covid Semua industri tuh menurun Mungkin gak sih Gimana Ya gue gak tau Ya gue gak tau Konspirasi aja Kayak Seandainya kalau ini bener-bener Di blow up Berita yang sebenarnya Itu apakah Bakal kayak covid lagi Gitu ya Apa gimana Gue gak tau ya Kalau begitu kayak beda Soalnya covid dan virus Gue lagi nunggu Ini aja sih sebenernya Program Yang bakal keluar Siapa tau ada berhubungan Dengan cuaca Atau Panas Atau polusi Siapa tau ada produk-produk Yang dulunya mahal Jadi murah lagi Contohnya VGA Beda pak Beda Gak ada hubungan ya pak Gak ada hubungan ya Tapi di Dulu kan mahal Sekarang murah pak Ya kan Tapi ini jujur VCR dulu mahal banget Oh ya Kalau VGA kan Saya beli sebelum mahal Nah Kalau saya Ya ini VGA dan VCR tuh Mahal dulu Sekarang VGA turun VCR juga Mungkin ngikutin harga VGA Ya VCR VCR tuh Nah Beda pak Sekarang murah Tapi ya sama-sama lah men Kayak sampah Polusi Kayak gue Bela-bela naik Angkutan umum Dateng ke Serang Walaupun Harus siapin back yang kuat Masih di awal Di ulang Tapi maksudnya Kayak lu selama Masih bisa naik Angkutan umum Lagian lu sekarang Kereta Kayak bis gitu Kan udah nyaman aja Nggak sih Iya Lu gimana Iya nyaman sih Nyaman Kalau gue juga naik Angkutan umum Nyaman Udah mulai nyaman Ada LRT ya Maksudnya Kita sebagai yang masih hidup Di generasi sekarang Sampah Contohnya kayak gitu Itu kita harus berpikir aja sih Menurut gue ya Apalagi kalian yang jarang-jarang keluar Kayak kita nih Contoh lah Maksudnya Maksain Beda pak kerjaan diet Kerjaan orang-orang di luar Kita di rumah Maaf Beda Jadi memang Kita bukan masalah pemerintah Bukan masalah NASA Bukan masalah Ini semua balik ke kita Ini hal dari pribadi dulu Betul Apa cuca panas ini Adalah salah satu faktor Untuk pendukungnya Pemilu Supaya makin panas Gimana pak? Nanti yang naik Jadi yang punya program Untuk Aduh Ya Kita lanjut aja Jadi menurut pak Alini Memang bumi Katanya sudah terjadi Nah selain masalah polusi Juga kan udah panas banget Ini ada Viral Seorang pembalap MotoGP Di Mandalika nih Bawa galon air minum sendiri Karena saking panas cuaca Ini galonnya kayak mana pak ini Ada fotonya kah? Tapi Ini gak heran to Memang di Kenapa galon Beneran galon Positifnya Positifnya itu buat timnya dia Tapi mungkin gak ada yang ngangkat Jadi dia bantu Betul Ini bisa jadi Ini pasti video potongan kan Jujur kan Kadang sekarang berita di Demi exposure tuh Berita kadang di Goreng Tapi memang Mostly pembalap-membalap gitu Lek tok Kalo F1 aja Misalkan dia pembalap di Asia gitu Di Bahrain, di Qatar Pasti dia balap malam Siang gak kuat pak Beda lah orang biasa Cuaca Celsius berapa Tiba-tiba ke Asia Jerok Tapi gue gak tau ya Gue kemarin tuh Gue tuh gak terlalu ngikutin GP Cuman kemarin tuh banyak banget gak sih Yang di Indonesia jatuhnya Tujuh apa ya? Banyak Itu banyak banget Ada yang nonton? Viewer mungkin? Tim kreatif? Dia F1 Itu banyak banget men Mungkin Pas mau panas banget pusing gue Gitu Bisa jadi Bisa jadi Aku takutnya gini pak Ini kayak ada Apa ya Oasis pak Kan saking panasnya Di Gurun Saharan Ada oasis itu Kayak Udah masuknya Gimana nih? Kayak berhayal gitu Apa mungkin ada dorongan Suruh nyoblos nomor 2 Nomor 3 Nah jadi gak mau dia jatuh Gitu ya Mending kita langsung lanjut aja Ke sesi Jawab netizen Katanya gue mau aman Mau ambil Mungkin mulu hari-hari gue Oke pertanyaan pertama nih buat lu Dari Prariska Julsia Safero Namanya keren banget Safero Awal mula Kenal Gita RP Dari mana tuh? Bang Oleh Nah ini enteng banget Sebenernya udah nontonin Streaming-streaming kan Tapi ya Gue menganggap Apa sih ini orang-orang ini? Aneh Aneh ya Awalnya Tapi pas kita masuk Dalamnya Eh tapi Kita gak ngeri pendeng gue F8 quid tau gak sih? Lu gak tau Eh itu jaman kapan Ini jaman Nimo Di depan Seno gue Di depan Seno Seno ngejangan gue Anjing lah gue F8 quid Cabut Abis itu gue bilang Gue di band-band lah Dari server Gapau udah amat ya kan Karena orang-orang FPS Rumen RP Gak ngerti Oh iya Pokoknya debat Istilahnya dia debat Karena mungkin lu gak mau ngaku gitu ya Emang lu gak salah Waktu itu Makanya gue emosi banget Oh emang lu gak salah Dia belum tau RP Fitna Oh iya RP Fitna Lu di Fitna Seno gitu ya Oke kita lanjut ke Pertanyaan selanjutnya Bapak Wokto ya Mungkin dari Ya Bapak Rian Pebri biar saja ya Pak Oh gitu boleh Tanggapan turnamen PB tahun ini Bang Oleh Gue udah gak ngikutin sih Udah gak ngikutin Cuman ya karena gue tau si Ucup gitu-gitu masih pada main ya Gue jadi berpikir kayak Masih ada Yaudah cuman itu aja Masih ada Tapi kalo menurut gue kayak Udah mau dead game masih Ya gini Bukannya dead game Tapi semakin menyempit Ininya Segmentasinya Segmentasinya Dan lagi-lagi turnamen Yang diselenggarakan tuh Kalo gak yang komunitas kecil Sama ofisial Udah itu doang ya Belum ada yang kayak Brand-brand ABC Biasanya gak ada Kak Ntah Nvidia Atau Logitech Kayak apa Biasanya suka ada aja Udah mulai menurun lah ya Sangat-sangat menurun Ya karena biar bagaimanapun Game-nya juga gak upgrade Sekarang di luar negeri Udah gak ada Brazil udah mati Thailand pun udah Kalau seandainya Diadain PBIC Siapa yang ikut negara Ya paling ejutu juga Cuman kan udah gak Sekeras dulu Kan kemarin ada Jal Orang Indon menang Jual 1-2 Oh ada itu Itu angkatan-angkatan Di bawah gue sama Seno lah Mereka akhirnya Ngerasain juara lah Anak-anak Ikan-ikan yang dulu Jual dunia Jual dunia Jual dunia 1-2 dulu Indo Ya karena bukannya mereka Ya emang mereka jago Maksudnya mereka itu Nge-KHL kan ya Ya itu dia Sebagai gantinya Mereka selama ini Bertahun-tahun main PB Latihan segala macem Mereka akhirnya Nge-chief hal itu Cuman menurut gue ya Karena udah gak ada lawan Di luar udah gak saya hidup disini Udah gak sekompe itu lagi Betul Karena Thailand itu nomor 1 Dan Thailand juga udah Udah mulai redup ya Udah sangat redup Triple I gitu Dia udah mulai fokusnya ke PUBG Ke CS Ya PUBG sih PUBG Thailand masih kuat PUBG nya sih PUBG masih kuat Thailand V6 apalagi tuh Valorannya juga masih ngangkat lah Di saya Masih ya masih Cina kok yang keras Cina mah bukan keras lagi Cina selalu Di game apapun Cina itu rame Apa-apa game rame Nah PB Gue mau nanya Kenapa PB dulu Cina tuh gak pernah masuk Apa dia punya segmen sendiri Punya Ya udah punya segmen Cina tuh beda sendiri sih Kayak hal apapun ya Makanya lu gak bikin game yang global PB tuh gak global Sekarang gue tuh ngerasain Gue main di Thailand tuh Kayak engine nya beda Kayak punya engine masing-masing Betul sekali Gak global Jadi susah buat naik Terus yang kedua PB itu masih pake negara Sedangkan Esports-esports lain Mereka tuh pake nama team Tim yang di dalam itu Beberapa negara Gak belajar Gue gak tau deh masalahnya apa ya Cuman gak belajar Hai ini dari Satyaji Teguh Wah ini babangset bukan Iya Babangset ya Coba Ghi bacain lagi Kayaknya logi semangat banget Lagi semangat banget ya Cuman tau udah merah Enggak lah Gak ngantuk Saya bangga seger Oh seger Seger pak Oke pertanyaan dari tadi Yang dibilang waktu ya Gimana perkembangan Mamat Ganshop Katanya anda Salah satu Nah Ngomong-ngomong Mamat Ganshop Saya juga mau nanya Sebenernya Ini pertanyaan saya pribadi Ini kan tadi Katanya oleh adalah kakak sambung Betul Adik sambung Adik sambung kakak sambung Lucu sebenernya Coba-coba background story Fak Fak dan Mamat Al-Katiri Kita sama-sama dari Fak Fak Dan kita tuh sebenernya sepupuan Sepupuan Real Real Nyokapnya dia itu sama nyokap gue itu Bapaknya itu adik kakak Kalau gak salah ya Jadi gue masih ada keluarga jauh Paham-paham Gue keluarga jauh sama dia Jadi ketika Bokap gue nikah sama nyokap gue Pager Ayunya tuh nyokapnya dia Iya Nah Nah abis itu nyokapnya dia nikah Yang make up-in nyokap gue Almarhum Abis itu fotonya bokap gue nikah sama nyokapnya dia Ngerti gak? Diulang, diulang coba Gimana, gimana Jadi gini Kan ini nih Pelan-pelan deh Eh ini dari nenek apa dari kakek Berarti saudaranya Kakek kalau gak salah deh Pokoknya di kakek atau kakak-kakek Intinya dari nyokap lah Mereka nyokap gue tuh Al-Katiri Nyokapnya dia Al-Katiri Masih ada keluarga jauh lah Dia punya bokap Ada kakak Dia punya nyokap Dia punya nyokap Kakeknya mamat lah intinya Sama kakek gue itu Masih deket Kalau gak salah deh kakak deh Bukan apa sepupuan juga Kalau sepupuan makin jauh nih Kayaknya sih lupa nih Anggep ya Berarti Kebetulan gue orang Arab yang paling bodoh silsila Jadi gue ketika gue pulang kampung Ketemu Tau orang siapa Gue cintangin Kata bokap gue Itu emang siapa Itu Bodoh amat lah Wala security Siapin Aduh Ayo coba-coba silsila Lo ketahuin aja dah Udah pokoknya intinya nyokap gue sama nyokapnya dia itu Masih ada hubungan keluarga Jadi ketika nyokap gue sama bokap gue nikah Pager ayunya Itu nyokapnya mamat Oke Abis itu ketika nyokapnya mamat nikah sama bapaknya mamat Yang make up-in Yang make up-in nyokap gue Jadi ada tuh fotonya tuh Oke Nah abis itu Plot twistnya Nyokapnya mamat sama bokap gue nikah fotonya Jadi Jadi Cerai Gimana Meninggal kan nyokapnya Kalau nyokapnya dia Nyokapnya oleh Kalo nyokapnya mamat Nah kalau nyokapnya mamat Bokapnya mamat Bokapnya cerai atau Iya Dia pisah 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 Nikah sama Bokap Bokap lo Sampai sekarang Alhamdulillah Berarti lo Berarti gini tau Baru dateng kemarin Adek kakak angkat Adek kakak tiri Ih tiri Jadi sodara jauh Tapi gak kakak gue Gue deket gue dulu ngaji bareng Gue sekolah bareng Maksudnya Dan gak nyangka sekarang jadi kakak tiri Dan gue dulu selalu dibandingin Karena amat kan juara MTQ Juara azan Dura ngaji Gue tuh gak Gue tuh bego Gitu-gitu Tapi sekarang Alhamdulillah kalo soal bicara Soal mamat Gansop Kita lagi Memperbesar pasar di Jerman Ada fotonya mamat lagi ke Jerman Buat memperbesar Gue coba guys nanti cari Ntar WA aja kalo ada Oh lo berarti Berhenti streamnya emang dagang senjata ya Enggak Gue gini MOG Mamat oleh Gansop Enggak Jadi sebenernya Di depannya memang di Pembukuan keuangan itu Jual gaming gear Tapi di belakangnya itu Lo tau lah Lo tau kan Tadi sebenernya gue sempet nanya guys MOG itu Tokonya masih ada apa enggak Ternyata udah online Lo tau alasannya online kenapa kan Karena udah mulai terendus Ya iyalah Kalo ada visi kayak ketahuan ada AK Bayangkan itu VGA 4090 Pas dibuka M4 gimana Jadi ada kodenya tau Misalkan mau beli gaming gear ya Udah liat Kalo ada kodenya Asik Masuk dalam pilih Tapi mamat juga salah satu Menjadi kayak Fasilitas Bukan fasilitas Maksudnya kayak Gue denget sama dia Nyambung ke Coki Muslim Iya penyambung Ke Prastegu Jadi gue kayak Alhamdulillah lah Mediator Sekitar-sekitar gue tuh Kayak Iman Mamat Masih ada Maksudnya Ya gue berpikir kayak Lu selama lo baik sama orang Pasti Positif lah Kedepannya Kayak gitu Kayak gue baik sama lu Segala-sekitar Nggak tau nanti 2 tahun ke depan Kebetulan gue kenal lu dari Mamat juga sih Oh loh berarti Bayer Oh bukan Ini lagi Tapi alhamdulillah Dia karirnya Karirnya masih Allah lah sekarang Jadi gue juga Agak takut ketika Lu nanya sekarang Mungkin gara-gara Mamat lagi Namanya lagi booming kan Terus lu tanya Terus gue mau ngakui Kalo dia saudara gue Selama ini lu kemana aja Karena gak ada yang nganya Padahal kontennya juga itu udah Lama Itu 57 tahun yang lalu Sempet dia casterin PB juga Jadi gue Charity Charity yang kita main Itu gue lagi tinggal sama Mamat Oh lagi tinggal sama Mamat Gue kira ada Mamat Ada Dia casterin Akhirnya Akhirnya dia bilang Sini mana Saya mau Sama ini Ya udah di casterin Dan itu Oh itu Meledak Disengin lu Maksudnya Pada saat Charity Dia tau gue Charity Jadi dia ikut serta Bantu lah Itu gue lagi tinggal bareng Serumah Menarik Waktu Charity Ada bajunya itu kan Iya Rada mind-blowing Ceritanya Banyak plot twist Berarti Akhir banget sama PB Dari kecil Itu kayak ada Apa Cowa-cowa Kayak gitu dong Gak ada kaitannya berarti Gak ada Nah berarti ini CEO-nya Berarti Mengiakan ya Enggak Kalau CEO-nya Tidak Berarti ya Berarti Depan kamera Belakang kamera Berarti pake crypto Oke kita lanjut Ke Rayhan Shaquille Di scene PB Yang duluan Pake nama Magic Itu S-Magic Atau Magic Ini bagus nih Ini Seno Seno dulu kan Gue udah bilang Dia udah Nge-add Garena Messenger gue Dengan Nama Magic Nah gue tuh dulu Unik gue trust Oh Gue kan dari dulu Udah Magic Trust Akhirnya gue tuh S-Team sama orang Filipin Namanya Magic Dulu tuh dia Pinoy Boy Terus ganti Magic Mike Sangking sayangnya Kita bareng-bareng tuh Pas dia Dia pindah ke Filipin Gue ganti jadi Magic OLE Jadi dari Magic Mike Jadi kayak Jazz No Limit Dia tuh ngefans sama No Limit No Limit yang orang luar Dia akhirnya pake Jazz Bisa dibilang Itu kayak Gue mengenang lah Dia temen Bro gue banget Akhirnya dia pindah ke Filipin Balik lagi Kayak gitu Berarti lu bukan Gara-gara terinspirasi Magic As Magic berarti Itu jagoan gue kan dulu Iya Enggak sih Dia 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 jago Ngapain ikan-ikan ini Dia tuh jago Tapi gue kan dia jago Tapi kalo gue tuh Laki Gue beruntung gue Gue tuh lebih kayak beruntung Gue gak jago Cuman gue bisa menempatkan diri aja Tapi seenggaknya Lu pernah lebih jago duluan Dari lulu Maksudnya Magic gak bisa Nempatin diri apa gimana Enggak Maksudnya kan dengan umur Kalau lu nyerang Magic gitu Umur nih Dia disuruh Megang satu tim Dengan Lu harus Perhatiin sifatnya dia Dia itu gue yakin Belum bisa dulu Sekarang mungkin bisa Enggak sih Belum sih Enggak juga Gue gak tau ya Tapi emang dia tuh kayak Jagain gue Gue bunuh semuanya Gitu loh Pokoknya dia Dia tuh rolnya Rasser atau Lapper Dia killer Kalau gue lebih kayak Ke support Semakin kesini Awal gue Rasser Cuman semakin Kaget ketemu musuh Jadi gue dimudul Semakin rasa kaget Lebih duluan Daripada Reflex Makin sadar Bikin lagi Magic juga Begitu Gue pengen tau deh Kan lu udah pada nikah nih Gue pengen tau Ada gak sih Hal-hal yang Dulunya lu jijik banget Kayak Itu bapak-bapak gak bensi Tapi lu lakuin sekarang Contohnya apa ya Kayak gue Sekarang udah gak bisa Minum air dingin terlalu banyak Dulu lu kesel Amin bapak-bapak yang Gak bisa minum air dingin Iya Kayak gue minum air dingin Terus Begitu kan Kalau gue kopi sih Kopi kacau Dulu kan gue Pas kuliah Gila Gue sehari bisa Tiga Lima gelas Sekarang kurang Satu aja Udah asem lambung Sama seka bongong di teras Oh kalau itu sering Kalau bongong di teras Saya gak pernah ya Soalnya saya gak pernah di teras Panas banget Kalau saya lebih ke ruang tamu Apa begini gitu Padahal lagi nonton Tiba-tiba Lah kok cepet banget nih film Bongong Bongong mikirin Itu film ada Tapi otak kok Kesini Alhamdulillah saya gak pernah Sikit belum ya Saya pernah Saya pernah pak Saya biasanya pas di WC pak Kalau itu pak Oh kebetulan kalau di WC saya gak bisa Saya seorang Jerok Kelar Kelar Oh gitu Kelar Di WC gue kadang-kadang kayak Eh gue lebih berat Tapi lu kan ada beritanya ya Lu ada yang berat sambil main handphone Terus lumpuh kan Hah Tau gak sih lu yang lama-lama di WC Terus dia lumpuh Masuk rumah sakit Lu jangan kayak gitu Sering banget Sumpah Itu banyak Ada kan beritanya Nah terakhir gue lagi main HP Pas gue beli Kau kesemutan Iya Gue kenapa nih Lumpuh nih Kesemutan banget coy Wah Gue takut Lu lama banget berak Emang Sambil nge-scroll Nge-scroll Iya Apa Gue sering bengongnya sih Kadang Kalau bayar listrik Beli ini Beli itu Tapi kebetulan Untung saya berak Paling lama Masalahnya Jerok Bagus Bagus Saya 30 detik Biasa rata-rata Kalau di kamar mandi Saya gak suka berak sambil ngerokok Bagus banget Itu kacau soalnya Kalau pernah waktu kuliah Gue cobain Kayak tren-tren orang-orang Berak Ngerokok Ngerokok sambil sebat Gue kan belum pernah Sebat sambil berak Sebat sambil berak Saya benerin ya Ini contoh bapak-bapak ya Adik-adik ya Contoh ya Makasih Oke lanjut Makasih Dia berak sambil sebat Orang kok bisa ya Gue cobain dong Biasa Perih pak Apalagi pas mau cebok Di bulet ya Di bulet ya Gue matiin Ngeri capek banget Sumpah gak mau Berak sambil sebat Itu gak bisa Tapi keuntungannya satu Tidak bau Tidak bau Baunya nyampur Baunya nyampur Gue bahkan dulu Kalau boker Gue dulu di kawasan Itu jongkok Gue bisa nulis taktik Lagi boker Gue tuh inspirasi gue Gila banget Gue bisa nulis taktik Oh iya nih Kalau misalnya gue lagi bikin IGL parah Stromtube Oh Stromtube tuh kalau ronde satu Orang-orang di sini Gini 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 Sambil jeruk gak Jeruk Gue catet Gue catet abis itu pas latihan Gue terapin Aduh gue beda Gue nahan berak Soalnya gue kalau Kalau belum pengen Kalau belum tayinya keluar Halo guys gitu Gue gak mau ke kamar mandi Jadi gue biasanya Kalau main PC sambil jongkok gue ini Gue nahan berak Mikir gue disitu bro Kotak tuh langsung kenceng Lo mikirin apanya Cepet gitu Dapat jawabannya Akselerasi ya Akselerasi parah itu Bukan di kamar mandi gue Oh ini juga nih pertanyaan nih Ada pertanyaan Ada pertanyaan lagi ya Ini dari L.XD Meyakinkan yang tadi sih pertanyaannya Magic oleh apanya Magic Atau ini mah Pertanyaan yang tadi Dan salah satu Dan satu lagi Bang oleh Apanya Mamat Al-Katiri Tadi udah dijawab Jadi ini yang gue simpulkan Dia itu adalah Tadinya Saudara jauh Saudara jauh Yang jadi Saudara tiri Saudara sambung Sambung Jadi saudara tiri Sambung tiri itu sama ya Sama-sama Adek-adek sambung Lu yang adek apa dianya yang adek Dia Oh dia lebih muda Dia lebih muda setahun Kenapa mukanya Kita lanjut Eh banyak banget yang bilangnya gitu Kayak Lu bayangin kalau neng-orang sama prestek gue Kok dicengen mulu deh ya Cuman ya Gue disitu gak ngerasa gimana-gimana Karena biarpun bagaimanapun Rezikinya dia lebih bagus Betul-betul Gak bisa kelawan pa Eh karir dia lebih bagus Dan gue langsung selalu support dia sekarang Kayak Wih keren Ayo dong semangat Semangat Maksudnya gak langsung sih Kayak Ya Wih bikin ini dong Masih Masih deket kan Masih Nah ini agak seri sedikit nih Apakah akan ada target Kedepannya Dan apa yang ingin lu capai Target Target atau yang ingin lu capai deh Target sih saat ini gue Ketika gue lagi bekerja di suatu tempat ya Gue selalu pengen untuk Perkom lah disana Gue pengen banget Buktiin ke Iman lah kasarnya Buktiin ke diri gue juga Kayak gue tuh orang itu suka telat Ya gimana sih kita namanya di depan PC Disuruh bangun pagi tuh gak kuat banget men Akhirnya gue sering telat segala macem Cuman gue pengennya kayak Ya gue bisa nunjukin aja Gue gak Lu ngajak gue kesini tuh gue Bisa loh Dedikasi Dedikasi betul Itu aja sih Saat ini yang terdekat ya Dan gue Kayak Belajar banyak lah dari dia Dia tuh Orangnya Jenius ya Banyak hal yang Dia umur-umur gak jauh dari kita Iya umuran ya Tapi dia punya Pemikiran yang gak dipikirin sama orang lain Itu sih Gue banyak belajar dari dia Dan Untuk yang gue capai Ya pastinya Gue pengen Sukses lah kayak lo berdua lah Wih Kayaknya standar kesuksesan lu Kurang tinggi Rendah banget Salah kayak Kalau lu Salah Eh tapi gini Kalau lu indah basudara Nah Gue Sebagai gue Maksudnya kayak orang yang bukan siapa-siapa Dateng ke Jakarta Merantau terus punya rumah Kayak lo berdua Jadi gue udah melupakan Sukses menurut gue Kayak Wih itu Termasuk hal yang Wah banget Pencapaian Pencapaian Untuk kedepannya lagi ya Gue pengen jadi bisnismen mungkin gak Amin Pengen usaha apa Langsung aja pak Narkoba Lo enggak lah Ngapain narkoba Senjata Udah senjata Ini kayak pertanyaan terakhir khas OPM ya Ini gak boleh lebih ya Jadi cuman satu aja Satu kata Satu kata untuk keluarga dan istri tercinta Satu kata Cukup Termasuk anak ya Semualah I love you I love you Gak apa-apa Tapi Terima kasih banyak Terima kasih Bang Ole Sukses banget Sukses terus Gila nih ya Semoga setelah ini kita ada Pembicaraan-pembicaraan lain Yang kita gak tau ya Amin Siapa tau Pembicaraan lo tau kan MOG Namak oleh Gunsoft Kebetulan rumah baru masih kosong banyak Gudang bisa buat peti-peti Bisa Aman-aman Di bawah ada seiru ruangan Itu gak kapake Kayaknya bisa disingkirin Kebetulan agak jauh juga Kesini jadi ya Oh iya bener Polisi susah nyum ya Susah nyum gitu Lumayan lah Dari dropship juga kan Apa aja saya terima sih Senjata juga gak apa-apa Nah disitu tiba-tiba Akam 47 Tapi sukses terus lah Mas Okto Amin Sukses juga Mas Nugi juga Sukses terus buat kalian Lu juga semua yang nonton Amin Sama itu sih niat Mikir aja Masa dunia kita Yang tadi kita bahaskan Udah mulai panas Segala macem ya Belajar untuk sedikit Peduli aja Betul AC rusak mulu nih Minimal jangan Iya loh iya iya bener loh Iya iya Ngerasain loh ya Sensor matilah aset Jangan-jangan ini Ulahnya Kita akan bertemu lagi Di video dan OPM selanjutnya Terima kasih yang sudah nonton Jangan lupa di follow Social media kita ada disini Social media saya disini Disini ada Instagram dari usaha Instagram pribadi Jangan lupa Tujuh Saya hampir lupa Bekam dong Bekam Betul Nggak Suwe Jangan nanti Nggak jadi ke Korea Dadah Oke terima kasih Terima kasih Terima kasih